Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto langsung kita update informasi versi pandung terbaru Yang mana sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Saum Ramadan 1445 Hijri ya Yang mana mungkin sebagian teman-teman sudah menjalankan puasa satu Ramadan hari ini ya Tapi sebagian besar yang lain mungkin besok dan ya sama saja sebetulnya Jadi ya tidak perlu dipermasalahkan Dan saya doakan juga semoga kita dikasih kesehatan dan diterima untuk segala amal ibadah Saum kita selama satu bulan ke depan Amin Baik Boboto langsung kita update Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto sebetulnya Tapi ya kita coba rangkum saja dengan gambar yang lainnya gitu ya Saya mulai dari persiapan versi Bandung dulu Yang mana dalam bulan puasa ini Versi Bandung akan menjalani tiga pertandingan lagi gitu ya Jadi di bulan puasa ini ada tiga pertandingan Pertama melawan versi Kabo Kedua melawan Bayangkara Dan ketiga melawan versi Tatanggerang Nah ini tiga pertandingan ini ya insya Allah lah Versi mampu gitu ya Mudah-mudahan mampu meraih poin maksimal Karena ya melihat dari tabel klasmen juga kan ketiga lawan ini ada sedang ada di urutan bawah gitu Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan walaupun memang harus tetap fokus dan kerja keras Nah ini ada selang-selang diserang setelah atau sebelum melawan Bayangkara memang ada FIFA Match Day untuk Indonesia Vietnam Untuk apa ya kualifikasi Piala Dunia gitu ya Jadi ya nanti akan ada libur sekitar dua mingguan kurang lebih Nah ini juga teman-teman untuk persiapannya menurut Pojan Hodak Persib Bandung sekuatnya akan dimulai melakukan latihan di malam hari gitu Jadi tidak siang lagi nantinya Karena kalau siang pemain tidak 100% tapi setelah dua atau tiga jam setelah berbuka puasa Nah nanti itu sudah kembali kondisi tubuhnya sehingga akan bermain berlatih malam hari Dan mainnya pun kan nanti malam hari ya mulai 20.30 sudah kick off gitu Jadi kalau sekarang jadwal PT LIB misalkan main pukul 15.00 ya berarti 15.00 udah kick off Bukan untuk wawancara dan lain sebagainya Jadi sekarang 20.30 kick offnya gitu ya Baik teman-teman itu kabar yang pertama Yang kedua ini ada beberapa pertanyaan memang di luar lapangan hijau gitu ya Yang pertama ini apakah kemarin memang untuk Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono Katanya memang sudah tidak menjabat di jabatan sebelumnya atau bagaimana Nah ini saya juga kurang begitu paham ya Karena tidak menanyakan secara detail Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman di luar lebih tahu gitu entah dari mana gitu ya Tapi yang jelas ya saya tidak tahu jujurnya Saya tidak tahu mengenai itu apa jabatannya sekarang Tapi ya kalau mengurusi persif tetap mengurusi persif gitu Cuma kalau kemarin dibanding kalah katanya Karena yang ngurusinnya bukan Pak Teddy atau ada orang yang lain Sehingga ya tidak begitu mulus gitu dalam mengupayakan bandingnya Nah ini juga saya nggak tahu sejauh itu Jadi ya sama saya juga lebih baik diam saja Kalau nggak tahu kan lebih baik diam gitu ya teman-teman Yang kedua Nah ini ada apakah benar ada bentrokan kemarin Selepas selaga persif melawan persija Yang saya tahu ya memang kalau di Bandung sendiri Ya gesekan-gesekan adalah Karena kan kemarin juga sempat macet dan lumpuh gitu Di sebagian beberapa jalan Bandung Tapi yang bentrok itu mungkin yang di Serang, Banten teman-teman Jadi kronologinya ada beberapa bobotoh Memang yang mengadakan nonton bareng di salah satu kafe lah gitu ya Di Serang, Banten ini Tiba-tiba didatangi oleh Oknum Atau bukan Oknum Karena banyak ya oleh supporter persija lah yang ngakunya Supporter persija itu menyerang kafe itu Dan memang terjadi bentrokan Sampai pengendara yang di jalan saja Yang memakai jersey persif Walaupun bukan jersey persif yang sekarang gitu ya Yang tahun berapa gitu Itu tetap dipukuli katanya itu Aduh ini kenapa gitu masih kita sesalkan bahwa Bahkan katanya ada yang membawa Semacam kolek api yang berbentuk senjata api Nah ini sudah diamankan beberapa pelakunya oleh kepolisian setempat Sehingga ya sekarang sedang diproses Dan disuruh menyerahkan diri Untuk sebagian yang melakukan penyerangan Jadi sekali lagi disini Teman-teman bobotoh yang ada di Serang Itu tidak melakukan kesalahan Hanya membela diri Karena ya apa di kroyok gitu ya Oleh segerombolan pendukung persija Nah ini sangat kita sayangkan lah gitu Kejadian yang sebetul-betulnya Jadi bukan bentrok di kota Bandung Namun di Serang Banten gitu ya Jadi biar tidak salah persepsi Baik mungkin itu dulu saja Teman-teman bobotoh yang bisa saya sampaikan Kabar hari ini mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman bobotoh semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum bobotoh Salam Dunia Terima kasih telah menonton!